Hai assalamualaikum teman-teman semuanya salam sejahtera untuk kita semuanya kembali lagi di channel saya daimler tambah dan di video kali ini saya akan meliput kegiatan yang ada di proyek kereta cepat Jakarta Bandung khususnya lokasi ini berada di cempakah dan di bawah tol cipularang kilometer 112 nah bisa kita lihat di sini di bawah jembatan tol ini dibuatkan workshop temporary ya untuk pembuatan besi borek file bisa kita lihat di sana banyak pekerjaan yang sedang berlangsung pembuatan besi borek file ya Nah ini salah satu unit kerennya untuk angkat mengangkat besi yang sudah dikerjakan nah bisa lihat teman-teman semuanya di sini sedang berlangsung pengangkatan besi borek file yang sudah dikerjakan terus video ini jangan lupa di subscribe dan like comment di bawah bagikan ke teman-teman yang lain jika teman-teman semua suka dengan video ini ini dia kegiatan yang berlangsung di bawah tol cipularang kilometer 112 nah ini tol ini di atas tempatan tol nah disini dibuat workshop workshop pembuatan bronjong kata orang-orang bronjong besi borek file kalau drin awal ini bawa saya ada ya di keluar bentuk kapal ini pilih oke cuma ada someone dengan tadan more ygYeah yang kerja sekitar pulau pas secara 15 orang nya ada yang dipilihempienat semuanya hanya 2 orang didukat buka mobil ini disini nah ini mesin pembantu untuk mereka merakit besi Boretal itu hanya mesin pemotong mesin penggulung membuat besi itu menjadi bulat dan mesin las yang terutama mesin las untuk mereka mengeratkan besi-besi tersebut di bawah tol ini jadi pekerjaan keren juga di sini sedikit sulit ya karena di atas itu ketinggian 14,8 meter udah jembatan tol jadi kita juga enggak leluasa kerjanya keren harus ekstra hati-hati karena nanti bisa menabrak jembatan tol itu kunjung daripada keren ini di sana beberapa ini bukan material semuanya pengais rezeki di proyek kereta cepat Jakarta Bandung tempatnya di perusahaan Cina ini Alhamdulillah menyerap tenaga kerja lah dari daerah tempat sebagai tenaga ahli tukang las untuk membantu dan yang lainnya ya bermanfaat lah semoga lelah mereka jadi berkah untuk menampahi keluarganya anak-anak dan istri kalau yang lancang ya buat jalan-jalan lah hahaha ya tentunya untuk memenuhi kebutuhan lah jadi proyek ini salah satu lapangan kerja yang tergolong mudah mendapatkan ya terkadang tidak harus perusahaan minimal SMA atau SMK bisa bekerja di proyek yang penting kita ada kemauan untuk bekerja dan apalagi kalau sudah ada skill misalkan rekomendasi yang disebut aklarin dari salah satu perusahaan yang pernah di jalan hingga perusahaan jadinya membuatnya semakin mudah diberima perusahaan dan di belakang ini di belakang kita yang juga proyeknya ini jalan ke bukit-kebukit sana yang tadinya di depan situ itu ada iklan buka kapak itu sedang di buruk itu sedang di galik di belakang ini dia teman-teman yang berlangsung di sini di belakang ini dia teman-teman di belakang ini teman-teman di sini semua bekerja berdasarkan gambar ya agar sesuai ukurannya dengan di lapangan sesuai yang sudah di bor nah ini teman-teman sedang pemilihan material untuk dibuat sesuai dengan gambar yang terlihat tadi sesuai dengan ukuran gambar kita lihat teman-teman ini sedang bisa kita lihat ya teman-teman ini sedang dilakukan pengelasan dengan pemasangan ring dalam itu sesuai diameter pengaporan yang diminta di lapangan dikerjakan ya sambil bercanda-bercanda juga sebenarnya di tepi jalan lintas juga ada workshop ya workshop permanen dan di video sebenarnya juga sudah saya liput kegiatan di workshop itu pembuatan besi bolek file ini dengan menggunakan mesin ya tapi karena proyek ini ditargetkan di akhir tahun mencapai 50% maka ditambahlah workshop di luar daripada area mereka dan buatlah workshop di bawah jepatan tolim ini sekian informasi yang bisa saya berikan jangan lupa teman-teman subscribe like dan komen di bawah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati